Ibadah Natal di Gereja Katedral Tanjung Karang Bandar Lampung berlangsung hikmat. Pihak gereja juga tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pihak Gereja Katedral Tanjung Karang Bandar Lampung tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 pada Peribadatan Misa Malam Natal Sabtu Malam 24 Desember 2022. Peribadatan Misa Malam Natal yang dipimpin pastur kepala paroki Kristus Raja Katedral Tanjung Karang, Referendus Dominus J.B. Sujanto, mengusung tema Pulanglah Mereka ke Negerinya Melalui Jalan Lain. Dalam kotbahnya, pastur kepala paroki Kristus Raja Katedral Tanjung Karang, J.B. Sujanto mengatakan umat kristiani atas penghormatan kepada sesama manusia, apapun latar belakang dan status sosialnya, serta menghapus sifat-sifat intoleransi. Kotbah yakni membina kebinekaan, perhubungan, intrakasi seperti itu supaya menghapuskan sikap, sifat, intoleransi dan semuanya itu. Yang kedua, lebih-lebih juga untuk membangun secara ekologis, di mana banyak tentang alam dan semuanya itu juga karena kelala yang kita bersama memperhatikan lingkungan. Meski pemerintah sudah melonggarkan aturan protokol kesehatan, pihak gereja katedral tetap melaksanakan protokol kesehatan. Seperti memakai masker saat melakukan ibadah, perayaan Misa Malam Natal gereja juga dikawal ketat oleh personil TNI Polri. Dari Bandar Lampung, Zainuddin, Metro TV Lampung.